Bismillah, jadi bagaimana kita ketahui sekarang mayoritas perusahaan yang listing di perusahaan saham itu modalnya diambil dari harta-harta ribawi Harta-harta apa? Harta yang bersedari bank, saat Pinjaman ribawi Pinjaman dari bank Nah pertanyaan saya, apakah boleh bagi kita untuk membeli saham tersebut dan apabila kita semisal sudah menjadi pemegang saham apakah dividen yang diterima dari perusahaan tersebut halal? Pemilik saham, pemegang saham perusahaan dia adalah pemiliknya ketika wakil anda berbuat riba ketika BOD, Board of Directors mereka melakukan transaksi riba, anda kena dosanya maka membeli sahamnya pun haram Jelas? Kan tidak pernah negara mewajibkan anda beli saham di bursa kan ya? Tidak pernah kan ya? Beda dengan EPJS tadi Maka hukumnya tetap haram tapi kalau anda ingin yang halal sekarang negara itu memberikan fasilitas bukan di bursa tapi namanya SCF Securities Crowdfunding saya dengan teman-teman membuat sebuah Securities Crowdfunding badan usaha yang berizin OJK itu bila ada kebutuhan UMKM di bawah 10 miliar di atas 500 juta bisa mengajukan pembiayaan bila kita lihat prospek usahanya bagus dan usahanya profesional dan keuntungannya bagus itu kita akan beritahukan kepada anggota yang mereka terdaftar di platform kita semuanya online siapa yang mau ikut dalam projek ini atau ingin beli saham perusahaan ini kalau di projek projek selesai bagi hasil ketika untung bagi untung ketika rugi berarti berkurang modal tapi karena sudah diperiksa di validasi di assessment dengan cara yang baik tingkat kerugian risiko kerugiannya kecil dan keuntungannya besar terkadang sampai 10% 9% per tahun terkadang bahkan ada 18% per tahun ya seperti itu Allah Allah terima kasih